Hasil panen cabai dan tomat, aku bikin sambal tomat rasi, mantep banget teman-teman Assalamualaikum, halo semua, selamat sore dari Kanada, hari ini dingin banget Besok pagi itu mencapai suhu udara 1 derajat ke 0 derajat Dan menurut perakiran cuaca, katanya akan frost gitu ya, ada es gitu Nah frost itu detik-detik tanaman mati, bisa juga tetap hidup ya Karena musim dingin belum tiba, tapi kadang tuh malam itu dingin banget Nah daripada nanti cabainya frost kena es Terus setengah bagus, setengah enggak gitu, mending aku akan panenin Nah ini yang aku panen yang udah merah-merah teman-teman Ya ada sebagian merah, ada sebagian, belum Yang belum gak akan aku petik seperti ini, ini udah merah Tuh disitu merah-merah cabainya Dan disini kasihan ini, semoga aja gak jadi ini ya Gak jadi bener-bener dingin ya Tuh lihat Ini pertama kali akan manenin Kayak gini ya, biasanya kan cuma nempel satu atau dua gitu ya Ini cabai, ini tanpa pupuk loh ya Ini tanpa pupuk dan ini cabai aku tanam dari bibetnya sendiri Jadi sesuatu yang membanggakan Bangga dong Bisa nanam cabai gini Pertama kali seumur hidup aku kan Hati-hati mbak Hati-hati Ada yang udah jatuh itu Gak bisa pakai gunting kayak gini ya Gak perlu gunting Teng grandul grandul Habis ini tomatnya sama anggurnya Tomat sama anggur Kita lihat satunya Disini ada itu cabainya ini gede-gede temen-temen Kita ambil satu dulu Yah di bawah buleng Kenapa lu buleng Tuh Ini biarin tuh Itu udah mau merah semoga aja Tidak kenapa-napa ya Ini juga udah merah Oke Ini ada kecil banget Kayak cabai rawit Alhamdulillah Dapat sepampah Ngimpi ini aku panennya Dapat sekarung Nah nanam cabai yang Pisah ini cuman Di bad planter Dimasak dengan daging Enak ini Kayak ini yang perlu diabadikan ya Yang perlu diabadikan Gede banget tuh Paprikanya Sekarang kita akan Ke bagian tomat ya Kita akan ke bagian tomat Disitu cabainya masih banyak Iya masih iju-iju sih Lihat ini cabainya Tenggerandul Gerandul Gerandul Ini tanpa pupuk ya Kalau kalian tanya Kebanyak yang tanya Mbak ini tuh pupuknya apa Enggak ada pupuknya Begitu Ini gak pupuk-pupukan Sore-sore Unduh tomat lagi ya Oke setelah tomat dan cabai Aku petikin Sekarang aku petikin anggur Tadi aku live streaming di Facebook Sebagian tomatnya nanti akan aku tunjukkan Dan ini anggurnya Dan anggurnya sebagian Akan aku lanjutkan ya Ini anggur bisa untuk dibuat jus Enak banget kayak kemarin Ini anggurnya kecil-kecil ya Oh lihat itu Aku punya yang bagus Perfeksi untuk kalian Lihat itu Oke cut Oke bagus Kita masuk ke dalam Oh kita punya satu lagi Kita akan membuat ini Oh ya Oh ya She got it This is our gate Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya You look so beautiful Cutting grapes Lihat itu 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 Ini bukan Ini bukan Eh bukan Mana ini tangkainya What Okay Ah you freed it Free it for consumption Lihat itu Lihat itu Ada lagi There's more There's more Right here More Wait minute Next time Next time I'm gonna make The juice I cannot take The chance Of this one Being eaten This one Has a thing But this It's good Just leave it I'm gonna make The juice Okay When can I Take this in This one Is big Here You hear The big one Right there Oh That's so random Yeah Oh yes Don't touching it That's beautiful Beautiful apple That one Yeah You're gonna break The branch Yeah Okay So I'm gonna have Some apples Yeah Okay So the bird That's it It shows me That Animals Do survive I'm gonna Secure The fire 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 Ini hasil Anggurnya Ini Cabenya Dan Ini tomatnya Wow Yeah Nice Yang bagian bawah-bawah Merah-merah ya Dan ini Biarkan di suhu ruang Nanti akan Mamerah semua Tanganku Kewedangen Yeah Will be all All dead Will be all dead Nice Okay Gitu aja ya Aku mau cabut dulu Dan Ini akan aku Bikin sambal Akan Kita lihat aja Besok ya Besok Look at the moon Maybe tonight There is the aurora Nice view Look at that Sunset Okay Temen-temen Kita lihat Di dalam gazebo Aja ya Ini kalau Di dalam gazebo Kalau malam-malam Gini Enak Anget I can see I can see You want fire in the gazebo No, I can see Looking at the fire Yeah That's beautiful Nice We really have a nice sheriff Yeah We're going to get our backlights going If it's not next week It's not going to be next year So we're going to start deciding Yeah Okay Itu kalau Sore Nggak tahu ini ya Besok kita lihat aja Setelah dihantam Dengan cuaca Satu derajat Kita lihat besok Nasibnya gimana Akan aku tunjukkan Hah Dan ini juga Ini juga Bagus banget ya Semoga aja Besok ini tetap Tetap hidup Aku suka banget Sama kembang ini Cantik Gitu loh Sampai bawah Bawah Itu satu pot gini Hmm 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 I'll be back in one minute Hari ini Kosong derajat Tuh Kosong ya Kosong derajat Cuacanya Hmm Dingin Katanya frost Untung Nggak jadi frost Tuh Untung Nggak jadi frost Semalam aku udah panen Cabai-cabai Oh Yang merah-merah Udah nggak ada Aku akan membuat Sambal Dari tomat Dan cabainya Ini Cabainya Ini pedas Apa enggak Aku kurang tahu Biasanya sih pedas Ini cabainya Sebanyak 300 gram Aku campur Dengan rawit Rawitnya Ada sedikit sih Karena itu Cabainya Kan campur-campur Tomatnya Aku gunakan 600 gram Terus Bawang merahnya 200 gram Dan Bawang putihnya 100 gram Dan terasinya Saya akan gunakan 30 gram Itu terasi Total ada 60 gram Tapi nanti Saya goreng semua Terus Aku Paruh Gitu Sewaktu-waktu Mau Terasinya Udah Digoreng Kalau Bikin sekalian Banyak Karena Masaknya Itu Lama Jadi Akan aku Bekukan Sewaktu-waktu Mau Tinggal Ambil Satu Kotak Dan yang lain Tetap Dibukkan Tomatnya Mantep Sebenarnya Tidak usah Dipotong-potong Juga Oke Karena Ini Nanti Akan Lembut Sendiri Untuk Memasak Sambal Di sini Saya akan Menggunakan Dapur Saya Satunya Yaitu Spice Kitchen Karena Akan Mengandung Mengandung Bawang Atau Mengandung Apa Mengandung Terasi Jadinya Aku akan Ngumpet Di sini Oke Dan Harus Dinyalakan Van Nah Ini Akan Aku Buat Ngoreng Tomatnya Dulu Jadi Sambil Masak Gini Tomatnya Juga Akan Diolah Biar Lama Masaknya Biar Tanak Dan Ini Tomatnya Dimasak Nanti Sampai Lama Sampai Air Jusnya Menyusut Ini Nanti Akan Mengeluarkan Air Nanti 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 Tomatnya Akan Juicy Sendiri Dan Ini Digoreng Dulu Bawang Merah Bawang Merah Dimasukkan Digoreng Bawang Merah Sama Bawang Putih Sudah Cukup Lumis Nggak Bareng Ini Akan Aku Haluskan Dulu Masukkan Cabai Sambil Menunggu Cabai Ini Bawang Merah Bawang Putih Saya Haluskan Dengan Hand Blender Kalau Nggak Ada Hand Blender Bisa Dulek Dilemper Dan Ini Cabainya Diangkat Dan Ini Trasinya Akan Aku Goreng Nanti Aku Cuman Butuh Separohnya Saja Kalian Bau Gitu Kan Kalau Nggak Mau Digoreng Bisa Dibakar Dan Ini Tomat Nya Blendernya Semua Tanpa Air Terasnya Diangkat Ini Bawangnya Aku Kembalikan Ke Wajan Dan Ditumis Serta Cabai Dan Ini Akan Aku Blender Terasinya Terasinya Mau Di Uluk Atau Di Blender Silahkan Terasi Sendok Teh Garam Brown Sugar 2 Sandok 2 Sandok 2 Makan Dimasak Bareng Ini Tomatnya Nggak Usah Di Brender Ini Aja nanti sekali-kali diaduk dan ini sudah tanap tunggu dingin nanti kalau sudah dingin baru masukkan dalam kotak sudah dingin saatnya untuk masukkan ke dalam kotak ini kotaknya pastikan bagus untuk masuk dalam freezer jadi tidak akan retak atau pecah jadi kalau yang di kulkas sudah habis yang di freezer keluarkan jadi tiap hari tetap ada sambal nah gitu saja ya teman-teman silakan dicoba kalau panen-panen banyak bahan silakan bikin macam-macam dan dibekukan tapi pastikan freezernya sangat-sangat dingin saya gunakan minus 22 derajat celcius sambalnya dibekukan dan yang tidak cukup taruh dalam kulkas sewaktu-waktu mau tinggal ambil mau mudah sekali jadi kalau gini sambalnya itu awet ya oke see you next time bye bye